Halo smart people, this is your boy Militermania coming at you with the breaking news Setelah penungguan lama, Ukraina akan mendapatkan dukungan sistem pertahanan udara terbaru milik Jerman Iris TLM Surface to Air Missile System Seperti yang kita ketahui, kemampuan serang maupun bertahan militer Ukraina Sangat bergantung dari bantuan negara barat dan anggota NATO Dikarenakan sistem persenjataan mereka yang tidak memadai Kebaikan senjata ataupun armada yang dimiliki Ukraina adalah peninggalan zaman Perang Dunia Kedua Dan di saat Rusia yang beberapa hari lalu mengabungi Kiev dengan puluhan roket dari arah laut Menyebabkan belasan orang tewas dan ratusan lainnya terbuka Menunjukkan betapa lemahnya sistem pertahanan anti udara yang mereka miliki Jerman pun bergerak cepat dan langsung mengirimkan unit pertama Iris ISLM dari total 4 unit Yang dijanjikan ke pihak Ukraina Jadi, Ukraina sendiri memiliki sistem pertahanan udara yang kurang efektif ya Jadi kalau boleh dibilang teknologinya itu sisaan yang dari Soviet lah ya Jerman-jerman Soviet Kalaupun yang masih lumayan mumpuni itu Sistem pertahanan udara SL-300 Seperti yang kita lihat nih Tapi sistemnya tidak modern Dan merupakan ya Generasi yang terakhir dipakai di perang Soviet itu sendiri Jadi, apa itu sebenarnya Iris T-SLM dan mengapa senjata ini dapat merubah jalannya perang yang terjadi di Ukraina Iris T-SLM adalah sistem pertahanan anti udara dari permukaan ke udara Satu sat sistem Iris T-SLM terdiri dari satu unit mobile 3D radar system Satu unit mobile command center Dan satu unit mobile launcher pad Radar 3D yang dimiliki oleh Iris T-SLM memiliki sistem scanner Dengan radius 40 km Dan ketinggian mencapai 20 km Sistem rudal Iris T-SLM memiliki teknologi pelacakan simultan Membuatnya dapat mengunci banyak target di saat yang bersamaan Target yang dapat dikunci tidak berbatas hanya pada bangunan maupun pesawat Tetapi bisa dipakai untuk menghancurkan target kecil Seperti drone dan bahkan rudal balistik yang ditembakkan oleh Rusia Nah, tentunya keberadaan sistem rudal Iris T ini akan bisa menangkal rudal-rudal yang ditembakkan oleh Rusia ke arah kota-kota di Ukraina Terutama untuk melindungi objek vital yang padat populasi Masing-masing launcher dari Iris T-SLM ini bisa meluncurkan sampai 8 rudal di saat yang bersamaannya Nah, kontrol dan navigasi terhadap rudal-rudal yang ditembakkan ini Dilakukan oleh operator yang berada dalam command center Yang tentunya berada dalam daerah operasi dari launcher padnya sendiri Nah, jadi nanti akan ada operatornya yang menentukan koordinat untuk mengarahkan roket-roket ini Menuju ke arah target yang mendekat ya Terutama untuk menangkal rudal-rudal yang ditembakkan ke arah Ukraina sendiri Nah, kalau kanselir Jerman sendiri, Rothschild sudah mengatakan bahwa Jerman berkomitmen akan segera mengirimkan sisa sistem iris T-SLM ini ke pihak Ukraina ya Jadi untuk memastikan militer Ukraina mendapatkan pertahanan udara yang mumpuni Jadi ya, smart people, what do you think about this iris T-SLM? Roth, komen kalian ya di kolom komentar Apakah dengan adanya iris T-SLM ini Nantinya bisa dipakai untuk menangkal rudal-rudal yang ditembakkan usia secara efektif? Well, this is your boy, Nantar Mania, signing up for now Goodbye Bye Bye Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.